selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo semuanya apa ini? saya kelebihan saya kelebihan halo semuanya, nama saya bang Uzan Bang Reza mungkin bisa di-founding oleh Reza jadi saya adalah alumi dari bang Uzan dari Uzan Nas terasa desara ya jadi sekarang saya adalah seorang arsitek jadi kami jadi saya lulus dari Universitas Indonesia lalu kuliah double degree di Australia di Woodland University of Technology sebagai arsitek lalu sekarang saya sudah mendirikan kamar saya sendiri namanya Visual Project jadi mungkin ada mungkin rumah atau mungkin mungkin dulu boleh telepon saya yang kerja halo semuanya nama aku Zahra aku alumi dari istangatan 11 aku dulunya kuliah di UDI lalu lagi lagi di Queensland Australia di Indonesia Queensland selama dua tahun setelah aku lulus aku sekarang menjadi entrepreneur aku punya cafe dan resto di Mintaro namanya Berselsa aku kerja disini sama keluarga ku juga sama adik ku juga dan orang ku aku ya tetap dari aku oke pertanyaan pertama sampai sekarang ini still tak unbelievable jadi selama sepuluh datang sudah berlalu ya lulus dari SMP dan datang sebagainya bagus datang ya ke awal wedding setelah 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 masih ingat what makes me special apa sih yang bikin terus yang bagus setelah masih ingat gitu apa sih yang buat kok ingat jadi sebenarnya jadi sebenarnya kami tuh ketika kan membutuhkan ini ya apa namanya orang-orang untuk udangan jadi kita tuh ada klasifikasinya mungkin yang important dan very important nah mungkin yang mungkin berpengaruh terhadap hidup kami mungkin akan ya tapi gak akan lupa lah gitu ya apalagi buru-buru dan kita kan sebenarnya itu ketemu di SMP ya Pak ya dan kita kan historinya juga lumayan tertolah banyak banget deh orang tuh tau tentang kita dari sejak SMP jadi kayaknya mau menempas SMP apalagi buru-buru SMP ya itu pasti akan ingat terus terlalu terlalu teringat terus gitu jadi apalagi khususnya Pak Wo kan yang selalu dari dulu sampai sekarang tuh masih berkomunikasi baiklah sama lalu yang ini dari intersizer dan intersizer jadi rasanya kurang ketap kalau budak berundang jadi memang apa namanya ya kita masih ada attachment yang sebenarnya gak putus dari pas kita sekolah dulu pas di junior high sampai sekarang udah lulus kuliah jadi itu sebenarnya awasan kita karena kita selalu memasihkan budu-budu cerita SMP setelah jadi yang paling berkesan itu SMP lah karena kita story story banyak banget lah disitu gitu ada teman yang dikasih? hmm semuanya akan aku ucapin udah ucapin pokoknya intinya iya sih iya 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 sih emang bener-bener nostalgia nya tuh gak akan pernah hilang karena apa ya menurut aku ya best years in my life itu yuk SMP karena aku orang-orang yang sampai detik ini tuh masih monster loh even kayak gak hanya nepesan di lupa aku tapi juga sampai sahabat-sahabat aku tuh masih berhubungan baik sampai sekarang gitu makanya itu yang buat aku kayak of course apa namanya waktu aku nikahkan kegudangan 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 itu yang yang paling aku ngukamain ya kegurus SMP aku gitu kali sesampai-sampai iiii aku udah udah ketinggalan hahaha mau jangan catat ya tips buat yang mau nikah mau nilis important nilis ee lanjutnya tadi kan di SMP di SMP di SMP di SMP kasih benang merah dan sebagainya ketemu tidak suka ketemu tapi bertahun-tahun sampai setiap tahun dan akhirnya melangkah ke pernikahan ke sebuah kemudian macam-macam yang elegan yang janjian tapi berlangkah dan menyangka menjadi satu hati satu cita-cita melihat sekarang tadi kuliah merah sekarang jadi satu matahari usaha jadi boleh gak si nanya bisa sih sekian lama tertahan apa sih kalau ditanya aku bisa sih jujur aku juga gak ekspeksi karena di dalam hubungan pasti ada berantem ada ya seperti itu itu normal momen-momen di mana kenapa akhirnya kita kayak baru sampai sekarang itu setelah kita berantem fokusannya dari konflik itu kita balik lagi kenapa? karena kita itu kenal dibasarnya dengan pertemananmu karena kita berteman gitu bukan sekedar aku ketemu raja itu tapi kita sebenarnya di awal aku sudah bertemanmu jadi makanan itu yang membuat koneksi aku sama resitku lebih baik jadi saat komunikasi itu lebih baik dan kita juga ketahui satu sama lain itu lebih dalam sih karena ya di awal itu perlukan pertemanan iya bener jadi emang ups and downs yang baik banget karena itu dari sebenarnya saya sih loyal sempat sempat muter-muter dulu itu mungkin itu sebuah hal yang memang dari awal aku selalu bertanya jadi kayak aku itu sebenarnya orang aku ya gak ada koneko mungkin kalau yang merasa nyaman ya itu kayak yaudah kan nyamannya dari dulu sampai sekarang kan gak berkurang gitu jadi yaudah kita melanggar lagi dan pun itu pun sama-sama tersebut karena acara juga merasa nyaman dan sebenarnya ini juga fun fact kita pas dari SM SMP SMA kan iya namanya juga tes kuliah sekolah yang dari tau awalnya memang atur duluan SMA 2 SMA 2 SMA 2 pasti kayak kok bisa sih itu gak pernah kayak semuanya tuh lewati test ya test ya kalo gak keterima yaudah tapi ini kayak yang sama keterima di kuliah yang sama dan di SMA 2 meskipun beda jurusan yang ketika kuliah dan fungsinya juga pas SMA kuliah kan aku lewat undangan dari jualan-jualan lewat daun scouting sekarang tuh kamu juga sempat keterima aku tuh sempat gak keterima iya terus ternyata pas temenku nge-refresh refresh si apa namanya website uginya penerimaan youtube aku refresh-refresh lagi pas refresh kali gak ngerima tuh terus pas sekali lagi lu ngerima tuh iya 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 ini betul gak sih ini bener gak sih error-errornya ngerima iya iya abisnya aku refresh lagi refresh lagi udah dapet kucur nomor itu mahasiswanya iya iya abisnya aku keterima juga gitu kan terus juga pas mau berangkat ke Australia itu ke basement Zara yang bener punya temen keluar karena dia udah berangkat keluar sementara awal ada berapa matlin harus aku dengerin lah itu nah ternyata off it lah itu kan iya off it Zara udah mulai online keluar tapi pas di smash sampai kelima dia ada beberapa yang mengulangan akhirnya ada kesempatan di semester terakhir tuh 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 kita akhirnya bisa sama-sama berangkat bareng jadi awalnya tuh meskipun kampus itu dikelarin gue tuh yang berlending apa namanya mahasiswa internasional tuh udah masuk ke trali tapi sebenernya pas tahun 2022 itu masih belum buka ya jadi pas kampus ku kampus ku tuh belum buka jadi masuk ke selawakan lagi sampai selawakan terakhir sementara Zara udah buka duluan kampusnya jadi ada potensi Zara pergi aku waktu itu terus ternyata pas di minggu terakhir masuk kuliah ada announcement kalau kita boleh berangkat bersantai jadi akhirnya yaudah berangkat juga akhirnya ternyata lagi sama Zara iya gaya mereka gaya teman yang mereka seorang yang orang buat gas pint make it for iya iya ngalir aja ngalir aja sementing ini kan gue lagi banget iya siap 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 ngati itu masih tapi ternyata orang-orang saya lebih tau itu Zara itu Zara ini Kareza Basar mau kasih di sebuah yang masih panjang misalnya sebenarnya si berikutnya yang dibawa Kareza siapapun saya sebuah sebuah sama seorang atau mungkin ada berita supaya yang seperti Kareza Basar itu 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 sebenarnya sebenarnya intinya jangan terlalu berpegel dengan gitu maksudnya kalo misalnya emang jodoh pasti ketemu lagi jadi itu kita tuh gak boleh untuk something sampai kayak gitu banget jadi kita tuh harus juga bisa ya kayak air aja gitu ini kan ngalir ya jadi jangan kayak kita pulang itu tuh malah kita jadi gak tau siapa sebenarnya orang yang terbaik buat kita karena kita juga jadi apa ya terlalu kita gitu nah makannya menurut aku segitu sih kayak dan kalo aku perempuan gitu ya kalo cari pasangan gitu apa yang lain lagi aku cari yang memang dia terkira kita loyal gitu loyal dan loyal jadi dua itu yang harus apa yang harus kita makan yang lebih penting loyal banyak banyak dan abis itu aku juga kalo misalnya datang masuk di pernikahan gitu ya apalagi baru-baru aku kan masih banyak banget penyesuaian yang lain cuman tuh aku selalu dibilangin sama bapakku kalo misalnya itu jangan berubah berubahnya selalu kayak oh misalnya pas pacarnya ini oke ya kayak itu aja terus kayak apa harus kayak gitu lah jadi yang positifnya ya jadi orang-orang misalnya bilang kayak yaudah kalo mau ditanya jangan berubah jadi maksudnya jangan berubah tuh bukan berubah apa ya maksudnya kayak baiknya itu tuh tetep dilanjutkan di kolom jadi ya gitu sih itu yang membuat kayak lebih ringan aja sih kayak coba-cobanya walaupun ikan kolom ya yang penting sih mengenalin dulu ya pasangannya iya kalo yang belum ada ya scanning lu tuh scanning lu 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 udah ya dari temen tadi ya iya iya sebenernya itu tergantung masing-masing dari ininya ya mau nyariin dari temen atau orang gak tau sebagainya cuman paling penting ya scanning lu 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 servi tapi memang sih karena orang buat yang cocok atau juga kalo engga dari awalnya akan kita laksain itu iya berkelakuan dari surah reza, kata zara cinta. yang pasien juga berhasil dan prosing group yang versi love ya kita masuk ke sesika jadi kak Zahra press all right ya dari bersebesar kak Aritza juga founder juga ya menurut ya dimana-mana satu empat dan satu passion juga founder, leader gitu ya jadi, leader yang saya taruh pimpin jadi contoh mungkin ini dari kak Zahra tentang bersalahan mungkin orang sebagian mungkin ya sebagian tahu tapi sebagian banyak sepada lewat, kalau di depan boleh histori, nama, kari menambah bersalahan sebaiknya masih nanti bersalahan artinya iya, bersalah itu bahasa Indonesia dan kan bawa kong itu bersalahan Indonesia bahasa Indonesia aku jadi pertama kali dungguin kata-kata berselesaiku aku lagi dungguin mamaku waktu pas dia lagi di kegagayaan terus waktu itu bosen gitu aku scroll-scroll, terus itu buka ke BBI disitu ada kata selesai tapi waktu aku cek selesai udah lupa, udah ada yang punya namanya dibagiin aku lupa akhirnya aku scroll lagi ternyata ada kata berselesa ada gitu sebenarnya itu akunya agak beda kalau berselesa itu artinya ada peluang disitu aku langsung kayak ini bagus nih mininya karena peluang misal dan aku tuh awal banget akhirnya kayak buat selesai ini memang awalnya semua kafe tapi terus kita ngobrol ini kan jadi ini punya kita kerja banyak di keluarga ini keluarga ku terus kita ngobrol, kita discuss karena sebesar-besar kenapa? kan gak gue harus selesai aja karena di ini kan sudah banyak sudah banyak kafe oke berselesa berselesa aku punya peluang besar ya? iya peluang besar dan sejauh ini setelah berselesa menurut aku pasti aku sendom ya kayak ya awal susahnya minta albun gitu ya namanya ini pertama kali banget aku punya bisnis yang sebesar ini jadi di awal gak susah gak ada yang gampang gak ada yang mulus gak ada yang lancar semuanya ada yang di jolong-jolongnya cuman ya that's life gitu loh dan bisnis tuh emang gak sejuda orang pikirnya karena orang kan dikira kayak iya enak banget ya punya bisnis gampang untungnya sepatu-sepatu ya gak seperti itu gitu bisnis itu prosesnya lama it takes years aku mau bangun ini tuh dari 2002 ke 2002 dan saya pertahanan ke 2003 tapi kalau kamu bangun bisnisnya perasaan-perasaan perasaan-perasaan ya perasaan-perasaan dan lelong pas lagi biologin ini ya konstruksinya yang buat aku udah mulai tentang arti gimana nih nanti konsepnya terus nanti temanya seperti apa makanannya apa gimana dan kayak kita harus cari vendor cari apa namanya kayak kata-kata yang lain pasti yang yang nanti-nanti juga ada ketawa-ketawaannya juga ada gitu jadi memang ya apa ya punya bisnis itu memang berbual juga ketinggalan pasangan kan disitu balik lagi gitu gitu ini mungkin tau sih waktu ketanya pertanyaan nanti itu pasti ruangnya pasti kuliah tentang karir yang kita berikan sejalan itu ya kak Zara kenapa kak Zara sekarang memikir mengikir itu pertanyaan yang harus ya kak Zara sejalan jadi boleh dijelaskan terus kematakan ilmu yang siapapun yang cenderung menilai sebenarnya sih aku udah kayak sebenarnya yang paling pertama kali aku ambil pas ilmu psikologi itu aku memang tertarik banget sama ilmu psikologi itu dan aku memang dari dulu gak expect aku jadi psikolog aku memang tertarik ke pelajarannya di sini pelajaran-pelajaran di logologinya dan menurut aku aku pun lebih terperat seseorang yang paham dan itu psikologi itu juga main di business apalagi dengan SDM mengatur seberdaya manusianya secara operasional dan juga apa namanya sebuah ya sebuah ya sebuah ya jadi sebenarnya psikologi ya apa-apa-apa dimana aja rumah ada psikologi di business ada psikologi gue psikologi itu paling dimana-mana jadi bagi aku kuliah psikologi itu gak bisa berseri psikologi gak bisa berseri apaan mas mas ya jadi ee minta-minta segera itu di bagi ke kata tadi 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 gimana ya karena yang pentingnya gimana seorang memanfaatkan psikologi itu pengolongnya setiap lagi sama pengolongnya mungkin rata seperti ini terkenal penanganan jadinya tapi kita sekarang untuk psikologi jadi jadi bagaimana cara mengatur karyawan aku dan gimana rata psikologi itu kita belajar psikologi jadi tinggi kalau untuk konsep semua nggak aku lebih memang mengenai psikologi kalau kata 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 aku pake skolini u gimana apa itu terhormat sama teman rata pilihan yang yang terakhir pembelajaran ke pilihan ke pilihan yang Pertanyaan yang sulit Apa yang di mata sekolah itu? Antara customer sih, customer dan customer. Jadi di psikologi kan ada belajar bagaimana customer itu receive something, yang kita jual di Amerika kan, itu juga sangat berpengaruh di dalam foto. Aku kan di sekedar musik, jadi musik yang dipakai di restoran, itu bisa berpengaruh di dalam kemaktifitas. Jadi dulu pas aku melihatnya aku mengambil yang namanya Music Strology, yang dimana disitu aku membahas musik dan customer di restoran. Jadi dari jenis-jenis lagu yang berpengaruh ke psikologi customer. Jadi itu semua bensi, tapi mereka semua. Mungkin, ini kalau boleh baca semuanya, tapi benar-benar ya, di kira-kira sama orang yang sama, aku mati sama yang mempunyai psikologi dan juga bisa menemani, mungkin yang kakak, ini yang kakak, ini yang masyarakat, dan juga yang kakak di kelingkat, Mungkin semua orang nanya ya, karena aku disini sebagai.. Mungkin disini aku udah rekan ya, aku kan ada take part juga disini sebagai managerialnya, dan take part di konstruksinya itu aku cuman mengarahkan dengan aku. Karena pada saat perancangan dongunan ini, aku lagi tahun akhir, di Osrawi, di UJS aku gak bisa megang secara detail. Jadi, pada itu memang disini ada perancangnya juga, take juga, dan ada pelaksana-pelaksana juga itu dari temennya, apa ya, dari O'Fridge namanya gak setiapnya. Jadi, beliau juga sebenernya udah pejong dongunan ini, udah merancang, jadi pas saya kembali dari Osrawi tuh aku lihat rancangannya, aku nyesuaikan dari situ lah itu. Jadi, memang ada beberapa hal-hal, bahkan material yang aku sesuaikan gitu. Jadi, ada yang sebelumnya positioningnya misalnya, contohnya luas dapur ya, pas itu yang aku revisi ya. Luas dapur itu yang lebih kecil, jadi akhirnya aku sepuluh ikan agar lebih besar. Terus, melalui kitchen, melalui barang ya. Jadi, aku lagi ngerti-ngerti. Jadi, ada take part juga di konstruksinya misalnya, tapi secara overall, bukan aku pribadi ya. jadi misalnya penerangkan, sama ada aja juga sih. Karena memang apisah, juga memang berhalangan juga sih. Tapi, bagian ada pengerti ini, kata-kata mainan itu, mampu ya. Gimana pengerti yang harus kalian dari Barisa memahir dan baik? Apa yang Barisa inginkan? Nah, sebenernya kalau dari pember selesai ini kan, sebenernya dia ada dua lantai gitu. Itu ada nombor, gitu. luas bangunan tuh tuh sekian eh, luas lahannya tuh kurang lebih 100.000, 100.000 100.000, 100.000, 100.000 nah, kita tuh menerima kan gimana cara belingnya itu dari, kita melihat dari visual dari gambarnya, dari kabar kerja klien yang tuh di tipe kesesua atau enggak kesesua atau enggak dan yang paling penting tuh diakitanya kan human circulation air, apalagi di NNB kan, secara restoran itu sirkulasi manusia itu hal yang paling penting dengan penempatan-penempatan mija dan kursi secara jumlah dan secara flow circulasi itu emang harus diberi turunan gitu karena jangan sampe kalo kita gak bikin gitu kan kita taro disini full nih sampe tengah-tengah kita taro bejo semua gitu kan jadi kan akhirnya gak ada akses gitu itu secara simpel secara simpel pikiran itu masuk lighting secara ya iya lighting secara ya iya lighting secara ya aksesitek itu teks partnya pegang beach part juga lah di luar di akonemen secara ya karena kan secara itu misal dari desain juga ya kan pendukung desain dengan caranya jadi desainnya keliatan lebih majestic lebih bagus lah gitu iya iya ini kombinasi yang sempurna yang buat kone kak Zara memenangkan hati kastilnya maksudnya bagi kak Riza kak Riza memenangkan hati kastilnya kak Riza memenangkan tampilan desain hehehe luar biasa mungkin Pak Kuskil dari interview sebenernya dengan salah-salah arsitek juga dia pernah bilang gini kak Riza ini bukan tentang sebenernya kak Riza mungkin kak Riza sebenernya kak Riza punya pendapat sendiri dalam kak Riza sama kak Riza punya arsitek juga dia pernah bilang pada awalnya manusia yang membutuhkan awalnya manusia yang membutuhkan dan kemudian arsitek itu yang membutuhkan manusia mungkin kak Riza boleh dikasih komentar mungkin kak Riza dan kemudian arsitek itu yang membutuhkan dan kemudian arsitek itu yang membutuhkan mungkin kak Riza mungkin kak Riza saya pribadi sebenernya juga berpada yang itu karena sebenernya bangunan ini kan dibuat bukan untuk hal lain kewali manusia jadi manusia ini menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam merencaan bangunan ada beberapa lagi dari arsitektural makanya itu sebenernya ada beberapa standar-standar kak Riza yang harus disesuaikan sama kebutuhan manusia nah kalau konsepnya adalah arsitektur untuk manusia dan manusia untuk arsitektur tuh benar banget ya jadi sebenernya keliatan sebenernya kalau dari fungsi-fungsi di desain-desain berwenang dari rumah, di kantor dan lain, di hotel itu kan dia sebenernya kalau dilihat secara kulit ya bangunannya tapi kan yang paling berdasar adalah gimana caranya bangunan itu membentuk manusia tidak berne untuk fungsi untuk menjalani program yang dibentuk sama arsitektnya dan merancangnya gitu dan sebenernya arsitekt pun merancang itu berdasarkan dari ada juga kondisi jadi misalkan kalau pernah melihat ada satu contoh di ikhlas jadi ada taman itu jadi tamannya itu dibiarkan di rumah dulu tapi nanti yang membentuk pedasriannya itu manusia sendiri jadi ada dalam tewa tengah akhirnya si arsitektnya baru mendesain pedasriannya sesuai dari jalan-jalan yang manusia itu kemudian yang maksudnya arsitektur membutuhkan kondisi kemudian yang membutuhkan arsitektur jadi aku pandangannya ya kuji untuk mengenali arsitektur mungkin itu sama ya kata kunci adalah hal yang di akhir-akhir berlaku manusia mereka yang di sini mungkin maksudnya berkata penyelamat tapi pasti berkata penyelamat berkata penyelamat dan jadi pola kata penyelamat jadi ya malah dia bekerja pemerintah sendiri ya kaya kan dan mungkin mungkin seperti adakah semacam misi dari sebuah yang di satu 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 ini sebenernya lumayan menarik ya kalau arsitektur titik puasnya itu tidak menurut titik puas arsitektur banyak kan standar gak cuman dari segi ini bagus tapi mungkin salah satunya dari perencangan yang buat sama arsitektur sesuai sama fungsi atau kliennya happy merasa semua kebutuhannya terpenuh secara program dan secara bentuk mungkin ada yang dibentuk dibentuk baru dibentuk masingnya tapi menurutku kalau program programnya itu secara jalan internal itu kan banyaknya biaya-biaya ya terus kaya rasa nyaman terus rasa masterize gitu kaya sebuah hal baru untuk mereka nah kalau secara politik itu untuk mengundang misalnya ini ke marketing jadi kalau misalkan ada orang oh ada kafe terus hidupnya terus mereka akan memudahkan yang datang gitu oh ada rumah itu bagus nih beli oh nanti mau rumah di beli jadi memang keduanya yang sangat penting oke oke teman-teman yang kita dapat kemulangan luang biasa sore ini silahkan datang ke basa lasa dengan dua asa pertama kamu sudah cuci es karam karam si basa lasa ini yang yang tapi dia lebih bagus itu alasan-alasan buat men yang yang sama yang itu yang 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 ini yang terbaik yang yang terbaik Hidup itu sulit, sulit bener-bener gak ada yang gampang Jadi pasti ada yang selalu ada jalan Jadi mau gimana pun sulitnya hidup Kita kasih jalan dan kita bakal bisa sampai ke titik dimana yang kamu inginkan Jadi memang, it takes time, tapi it will be worth it Oke, it's the best way ya? Ya, it's the best way Cukup ya? Karena? Apa ya teman-teman ya? Ya, pokoknya semuanya kan udah ada jalan ceritanya udah gampang Jadi gimana cara masing-masing bikin ini Ya berkira-kira hal ini baik lah Ya, sebenernya lebih berusaha, fokus Terus, ya, kebijian mungkin Ya, pokoknya sebenernya lebih ke fokus Ya, pokoknya juga tampilnya Mesti ada tujuan aja gitu Mesti, ya, biar dengan pesanan kemarin Bukul-bukul pesan Bagus, nampakannya ya Betul-betul, belajar dari Kak Reza, Kak Zora Kita bisa pilih 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 Mesti objek pilih 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 pilihan Terakhir zaman ini Kepada saat ini Namun jatuhz Sub indo by broth3rmax